Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kalau kita bicara sistem on chip, mungkin kalian lebih familiar dengan sebutan ini pada platform smartphone dan tablet. Istilah ini dipakai karena perangkat-perangkat tersebut umumnya menggunakan chip berbasis ARM, dan seringkali produk-produk chip ARM disebut sebagai sistem on chip, atau disingkat sebagai SOC. Nah, tetapi PC modern saat ini juga sebenarnya sudah lho menggunakan SOC. Bukan, bukan Apple dengan chip M1 mereka karena ya sama-sama ARM kan. Tapi maksud gue disini adalah chip x86 seperti Intel dan AMD, bahkan chip desktop mereka sekalipun lho. Hmm, kenapa chip x86 modern saat ini bisa disebut sebagai SOC? Apa yang membuatnya sama dengan SOC ARM? Lalu apa sih itu sebenarnya sistem on chip? Oke, untuk itu mari kita pahami dulu apa itu sistem on chip. Istilah SOC digunakan ketika sebuah chip memiliki beragam coprosesor di dalamnya. Bisa dibilang motherboard dalam bentuk chip karena terdapat CPU, GPU, memori, I.O. dan berbagai kontroller lainnya. Kalau kita lihat, desain diagram chip ARM seperti misalnya Qualcomm Snapdragon, memang terlihat seperti sebuah motherboard yang dikemas dalam bentuk silikon berukuran jari tangan saja. Nah, sebutan SOC ini juga berlaku kok untuk chip x86 modern saat ini. Kita ambil contoh saja dari chip AMD Zen 3 dengan code name Sezen. Di dalam chip tersebut, tak hanya ada CPU saja. Selain GPU di dalamnya, juga terdapat memori kontroller, I.O. seperti USB SATA dan PCI controller, kemudian media engine untuk video, audio encoder dan decoder, display controller untuk display output, bahkan ada coprosesor tambahan seperti untuk security. Nah, kalau kita lihat lagi, desain diagramnya SOC Qualcomm Snapdragon bisa dibilang dalamnya sama kan? Dalam artian apa yang gue sebutkan tadi ya, kalau bicara ISA CPU-nya ya jelas-jelas beda. Di sini kita bicara chip dalam satu kesatuan. Kemudian bagaimana dengan chip milik Intel? Ya, kalau kita lihat chip Alder Lake mereka pun juga tidak jauh berbeda. Kalau chip x86 modern saat ini udah gado-gado isinya, lalu kenapa sih kita masih menyebutnya dengan istilah CPU atau prosesor? Sebenarnya ini ada hubungannya dengan sejarah chip x86 itu sendiri. Pada zaman dulu, chip x86 itu jauh lebih sederhana. Bisa dibilang hanya bertindak sebagai CPU saja. Bahkan beberapa fungsi seperti PCIe dan memory controller itu dahulu terpisah. Masa-masa ini adalah ketika sebuah motherboard masih memiliki North Bridge dan South Bridge. Oke, gue sendiri di sini sebenarnya nggak mengalami masa-masa ini ya, karena waktu itu gue masih bocil, jadi gue taunya by research aja. Jadi kalau ada sedikit misinfo, kasih tau aja ya guys. Oke, North Bridge dan South Bridge. Ini dimaksudkan ketika motherboard memiliki dua buah chip terpisah yang bertindak sebagai chipset. Pada masa itu, ketika nanometer sebuah transistor masih sangat besar, yaitu masih di atas 90 nanometer lebih, chip mikro-posesor x86 tidak bisa membuat desain yang terlalu kompleks seperti saat ini. Dengan begitu, fungsi seperti PCIe dan memory controller dihandle oleh North Bridge. Dan I.O. seperti USB dan SATA dihandle oleh South Bridge. Nah, maka dari itu pada masa-masa tersebut, chip x86 hanya berfungsi sebagai CPU saja. Dengan ukuran yang transistor yang masih sangat besar, pada saat itu agak mustahil untuk memasukkan beragam controller ke dalam chip x86, apalagi integrated GPU. Untuk itu pun pada masa itu, North Bridge terkadang memiliki integrated GPU di dalamnya. Fungsi transistor pada chip x86 lebih diperuntukkan pada masa itu untuk penambahan core dan cache saja. Sering waktu dengan perkembangan CPU dan GPU yang makin kenceng, terpisahnya controller PCIe membuat jalur komunikasi keduanya makin bottleneck, karena latensi yang besar akibat terpisahnya controller tersebut. Bersama dengan peningkatan performa CPU, transistor CPU pun juga ikut mengecil, dengan begitu untuk pertama kalinya sebuah chip x86 memiliki integrated PCIe controller. Chip tersebut merupakan milik Intel Core i-series generasi pertama yang memiliki code name Linfield. Dan dengan menyatunya PCIe controller dengan DAI yang sama, membuat bandwidthnya bisa meningkat cukup signifikan. Sayangnya, gue tidak menemukan CPU apa yang pertama kali memasukkan memori controller di dalam DAI yang sama, so anggap aja faktor latensi juga membuat menyatunya dengan DAI yang sama. Maju ke beberapa tahun ke depan ketika Intel akhirnya memperkenalkan chip Sandy Bridge mereka pada tahun 2011. Waktu pertama kalinya, sebuah chip x86 memiliki integrated North Bridge dengan seluruh fungsinya, yang Intel sebut pada saat itu adalah system agent. Sehingga mulai pada saat itu, fungsi North Bridge tergantikan oleh chip CPU. Membuatnya hanya menyisakan South Bridge saja, dan dengan begitu, chipset motherboard mulai memiliki satu chip tunggal. Intel sendiri pun mulai mengubah istilah South Bridge dengan sebutan Platform Controller Hub, atau disingkat PCH. Masih berbicara soal chip Sandy Bridge. Sejak saat itu pun, Intel juga mulai memasukkan integrated GPU ke dalam chip x86 mereka. Dari kubu merah pun juga melakukan hal yang sama, yang pada tahun 2011, AMD juga mengumumkan APU pertama mereka, yaitu CPU dengan integrated GPU di dalamnya. Dan di saat yang sama, AMD juga mulai mengalihkan fungsi North Bridge ke dalam satu chip. Bisa dibilang mulai dari sini, desain SoC pada chip x86 mulai diterapkan. Dengan semakin mengecilnya fabrikasi ruang transistor, chip x86 pun bisa memuat semakin banyak I.O. controller, display controller, dan media engine. Sehingga secara tidak langsung pun, fungsi South Bridge sebenarnya juga sudah mulai perlahan ikut melebur ke dalam CPU. Bahkan di luar itu pun, chip x86 modern bisa memuat co-prosesor tambahan untuk security, image processing, hingga untuk akselerasi machine learning. Melihat hal ini, tentu membuat chip x86 semakin menyerupai desain SoC yang diterapkan pada chip ARM. Walaupun begitu, memang fungsi South Bridge alias chipset motherboard sepertinya masih diperlukan versi chip terpisahnya. Karena tentunya platform PC masih membutuhkan port yang super banyak, dan juga ekstra slot PCIe untuk storage tambahan hingga GPU diskret. Walaupun chip x86 saat ini sudah memiliki integrated PCIe dan I.O. controller, hanya saja jumlah yang bisa dihandle masih cukup terbatas. Untuk itu masih diperlukanlah South Bridge untuk menghandle beberapa ekstra port USB dan ekstra slot PCIe tersebut. Jauh berbeda ya jika dibandingkan dengan smartphone atau tablet yang bahkan hanya punya satu port saja. Jadi tidak terlalu diperlukan ekstra chip yang bertindak sebagai South Bridge. Namun sekarang kita sudah bisa melihat kok chip x86 yang diterapkan untuk platform mobile sudah mulai menyatukan chip South Bridge-nya ke dalam satu package area, walaupun belum bisa menyatu ke dalam daya area CPU core. Atau ini kita sebut saja dengan menerapkan desain chip LED. Contoh ini bisa kita lihat pada chip-chip Intel terbaru seperti Tiger Lake dan Alder Lake Mobile. Dan berkat melakukan ini, ukuran mainboard-nya saja bisa sangat mengecil dan ukurannya pun bisa menyerupai mainboard dengan chip ARM. Mungkin kebutuhan fungsi South Bridge membuat desain SoC x86 berbeda dengan desain SoC ARM. Tetapi chip x86 modern saat ini terus berkembang dan perlahan-lahan mulai meleburkan fungsi South Bridge tersebut ke dalam daya yang sama dengan CPU core. Dan mungkin saja ketika kita sudah menyentuh era Angstrom, mungkin penggunaan external South Bridge tak lagi dibutuhkan pada chip x86. Karena ruang transistor pada CPU tersebut semakin lapang sehingga bisa memuat semakin banyak I.O., PCIe, dan berakam konektiviti lainnya. So itu aja sih yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini dan ini hanya sebagai opini gue pribadi aja berdasarkan pengamatan gue terhadap perkembangan CPU x86 modern saat ini. So, jika kalian setuju dan tidak setuju, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama at suka underscore IT. Gue Fadal dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax